Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rebits seperti biasa ya guys di depan gue kali ini sudah ada pesenan dari konsumen-konsumen gue ini resinya udah gue print ya guys, ini alhamdulillah banyak banget tentunya nah jadi sambil gue mempersiapkan pesenan dari konsumen gue gue sambil akan nge-review produk yang dipesan ya guys nah jadi disini gue nge-review itu tujuannya memang agar teman-teman semua bisa tahu ya guys, produk-produk apa aja sih yang memang banyak dibeli oleh konsumen kelinci misalkan sebelumnya gue pernah nge-review juga ya guys, ada banyak yang pesan seperti misalkan pelet Vita Rebit dan juga pelet Nova nah jadi mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua yang hendak memelihara kelinci dan membeli pakannya, seperti itu nah ini gue harus kita potong-potong dulu resinya ya guys nah ini ada beberapa pesanan dari berbagai macam toko online ya guys ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok juga ya guys ini sudah gue potong-potong sebagian ini udah gue print nanti kita sambil cek juga pesanan yang lain nanti akan kita print terlebih dahulu nah ini ada produk-produk yang udah gue siapkan tentunya nah sekarang gue akan siapkan dulu pesanan untuk yang menggunakan kurir instan ya guys disini ada pesanannya dari Kak Dewi pesan pelet Vita Rebit ini pelet Vita Rebit lalu ada rumput Hai Timoti ini rumput Hai Timoti ya guys Timoti merek Wahalstein ini kemasan Ripek 200 gram dan juga probiotik ya guys Biorex probiotik ini gue ambil dulu nah ini ya guys ini Biorex ataupun probiotik untuk kelinci jadi ini tuh fungsinya untuk mengurangi sebenarnya lebih kepencenaan intinya ya guys jadi untuk menjaga kesehatan pencenaan kelinci khususnya anakan kelinci ya guys jadi menjaga kesehatan pencenaan kelinci dan juga mengurangi bau kotoran pada kelinci seperti itu jadi kalau di manusia ya ini seperti kurang lebih kayak yakul ya guys seperti itu nah kalau ini kita tinggal menggunakan kresek aja ya guys kita tinggal menggunakan kresek aja nah ini kebetulan dari tadi udah minta cepat-cepat dikirim jadi gue akan langsung kirim dulu aja ya guys ini pesanan gojek ini kita tempel dulu labelnya kita kirim labelnya dan kita udah atur pick up gojeknya tinggal kita tunggu saja oke karena kita rebuk lalu ada timothy high 200 gram ini merk wahal stand dan juga biorex probiotic untuk kelinci seperti itu nah ini udah wear request pick up tinggal ditunggu aja oke selanjutnya kita akan cek pesanan yang lain ya guys disini ada pesanannya dari kadita kita kirim ke Jakarta beliau pesan obat radix spray ini ada obat radix spray ya guys lalu warmectin 2 ya guys warmectin 2 nah jadi kalau untuk warmectin ini kalau di toko gue ya guys setiap pembelian warmectin nanti akan dapat 1 pieces suntikan ya guys karena beliau pesan 2 jadi akan gue kasih free 2 suntikan seperti itu nah ini kemungkinan besar kelincinya kadita itu mungkin sedang skebius ya guys jadi beliau pesan obat skebius dan ini memang salah satu pilihan yang tepat tentunya jadi beliau pesan obat warmectin ini obat injeksi ya guys obat injeksi sering gue gunakan juga ya guys sering gue gunakan nanti caranya itu nanti disuntikan ke subkutan ya guys di bawah kulit di atas daging seperti itu untuk dosisnya nanti mungkin teman-teman bisa cek di kemasannya dan beliau juga pesan obat radix spray ya guys jadi ini nanti untuk membantu juga jadi ini obat tambahannya ya guys ini nanti disemprotkan di bagian yang terinfeksi seperti itu nah ini mungkin gue nanti kemasnya di akhir aja ya guys gue akan sambil siapkan dulu pesanan yang lain tentunya ini gue simpan dulu saja kita cek pesanan yang lain ini kita akan kirim ke Jakarta juga beliau pesan suntikannya saja ternyata ya guys beliau pesan suntikan saya saja 3 pieces jadi ini beliau pesan suntikan saja 3 pieces kemungkinan besar suntikan ini akan digunakan untuk tentunya menyuntik hewannya ya guys jadi mungkin bisa jadi obatnya sudah dimiliki jadi pesan suntikannya saja ini kita simpan dulu saja ya guys kita cek yang lain dulu kita fokus di obat-obatan dulu ya guys disini ada pesanannya KA Yusofia ke Kabupaten Bandung ya guys pesan obat catrixin 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 ini obat catrixin ya guys catrixin ini ini obat tetes mata atau obat untuk mengatasi infeksi mata pada kelinci ya guys jadi kalau teman-teman mungkin kelinci itu ada bermasalah di matanya ya guys jadi sering keluar air merah segala macam atau banyak kotoran nah ini bisa menggunakan obat catrixin ini nah tapi kalau misalkan ternyata si matanya itu sudah tertutup ya guys matanya sudah tertutup oleh kotoran ataupun oleh infeksi nah baiknya memang dibersihkan dulu menggunakan kapas dan bahkan mungkin bisa dibersihkan menggunakan gunting ya guys jadi dibuat laki dulu sekitar matanya agar pengobatan menggunakan catrixin ini bisa lebih efektif tentunya seperti itu dan juga obat permetil 5% ya guys nah disini beliau pesan 2 obat yang pertama obat catrixin dan juga yang kedua obat permetil nah jadi kalau permetil ini ya tentu ini salah satu obat yang memang sudah terkenal banget ya guys obat yang sudah terkenal yang banyak digunakan juga oleh para peternak ya guys bukan hanya di dunia kelinci ya guys tapi memang di dunia pertanakan secara umum jadi per meter ini bisa digunakan untuk kelinci untuk sapi untuk domba dan juga hewan peliharaan lain semisal kucing ya guys seperti itu untuk dosisnya nanti terkenal dikemasan tentunya ini kita simpan dulu saja ya guys kita simpan dulu nanti kita akan kemas di akhir nah lalu disini ada pesanannya dari Kak Geri ke Bandung ya guys Kak Geri beliau Alhamdulillah sering pesan ke toko gue ya guys nah beliau pesan rumput high merek alfalfaking ya guys ini merek alfalfaking ini kemasan satu kilo jenis timotihai merek alfalfaking nah jadi kalau untuk alfalfaking ini atau semua jenis rumput itu biasa memang hasil repack dari dus besar ya guys jadi kemasan 1 kilo kemasan 500 gram ataupun ini kemasan kecil 200 gram ini adalah hasil repack dari dus-dus yang besar seperti yang ada di belakang gue ya guys ini alfalfaking jadi satu dus itu biasanya beratnya 22,5 kilo jadi biasanya para seller nge-repack lagi ya guys lebih kecil seperti contohnya ini seperti itu nah kalau ini mungkin akan gue kemas langsung saja karena ini mudah banget ya guys tinggal dikeresekin ini mudah banget tinggal dikeresekin nah seperti ini nah lalu disini ada pesanan yang lain kita cek dulu ya guys ini pesannya dari Kak Ayu ke Kabupaten Bandung beliau pesan pelet Nova Rabbit ya guys pelet Nova Rabbit ini kemasan repack pelet Nova Rabbit kemasan repack ya guys ini kemasan 1 kilo untuk expire dia memang tertera di karungnya ya guys jadi untuk teman-teman yang ingin beli teman-teman bisa tanyakan saja ke sellernya ini expirernya kapan seperti itu karena ini adalah kemasan repack ya guys tapi insya Allah dari kami expirernya cukup lama tentunya di atas 6 bulan ya guys seperti itu ini kita simpan dulu saja nanti kita akan kemas di akhir ini gojeknya sudah datang ya guys kita akan kirim nah jadi tadi gojeknya sudah diambil ya guys kita cek pesannya yang lain disini ada pesanan juga Nova ya guys ini Kak Tuti Ningsih ke Tangerang Selatan Kak Tuti Ningsih pesen Nova Ritek 2 kg ya guys nah jadi memang hampir setiap hari pelet Nova ini tentu selalu ada aja yang beli ya guys karena memang pelet Nova ini salah satu produk pelet yang memang banyak banget digunakan oleh para pemilik kelinci ya guys jadi ini pelet Nova kita simpan dulu saja ya guys kita simpan dulu nanti kita akan kemas di akhir lalu disini kita cek pesanan yang lain ada pesanannya dari Kak Monika Kak Monika pesan pelet Vita Reddit 2 kg oke guys ini pelet Vita Reddit jadi pelet itu memang ada yang pesan pelet Nova ada yang pelet Vita Reddit ini kita simpan dulu saja disini kita siapkan dulu aja ya guys nanti kita akan kemas di akhir tentunya lalu ada pesanannya dari Kak Rizka Mari Endah ya guys Kak Rizka pesan snek kelinci dan juga serbu nah disini ini ada snek kelinci ya guys ini ada snek kelinci kalau ini produksi kita ya guys ini produksi gue sendiri jadi disini ada berbagai macam pilihan sebenarnya nah ini kebetulan Kak Rizka pesan snek keret ataupun wortel 3 pieces dan juga snek cesim ya guys 1 pieces mungkin kalau gue buka disini teman-teman bisa cek nah disini teman-teman bisa cek ini adalah cesim ini cesim ya guys dan ini adalah keret atau wortel ya guys nah ini keret ini cesim ya guys teman-teman bisa lihat oke selanjutnya kita ada pasangan dari Kak Lili ya guys melet kita rabbit lalu ada timotihai 200 gram merek bunny care ya guys ini kemasan ripek dan juga serbuk hamster ya guys gue harus bawa dulu produknya nah ini sebuah hamster ya guys jadi ini kemungkinan besar beliau ini fungsinya untuk disimpan di alas kerincinya ya guys jadi biar gak bau tentunya nah ini alhamdulillah ada pesanan yang lain tapi gue akan ngemas terlebih dahulu ya guys nah oke jadi tadi udah ada beberapa pesanan yang udah gue kemas ya guys udah gue kemas dan bahkan tadi udah ada yang dikirim ya guys menggunakan gojek dan disini juga masih ada beberapa pesanan yang udah gue siapkan tinggal gue kemas aja ada juga pesanan masuk yang memang belum gue print ya guys nah ini karena gue harus buru-buru ya guys buru-buru ngemas pesanan konsumen tadi di awal gue udah nge-review secara singkat ya guys yang tujuannya sebenernya harapannya bisa memberikan pengetahuan ke teman-teman semua terkait produk-produk kelinci dan juga teman-teman semua bisa tahu produk mana sih yang sebenernya banyak banget dibeli oleh konsumen kelinci kedepan insyaallah gue akan nge-review-review lagi tentunya terkait produk pesanan dari konsumen kelinci nah akhir kata terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel guys sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati